Lawet FC Loramwetan menang meyakinkan 2-0 atas PSB Basin pada laga lanjutan Divisi 1 ASKPSSI Kabupaten Kudus Sukun U23 Liga Pekan ke-8, Minggu 23 Juni 2024 sore tadi. Menerjunkan 5 pemain kebanggaan asal Kudus, yakni Persiku, Lawet FC melibat PSB Basin dengan 2 gol tanpa balas di kandang sendiri. Pertemuan 2 tim papan atas di Liga Sukun U23 ini pun cukup menegangkan. Lantaran, kedua saling jual beli serangan di lapangan. Bertempat di lapangan sepak bola kongsi Desa Loramwetan Kecamatan Jati Kudus, kedua tim klas main atas di Liga Sukun U23 dipertemukan. Bermain di kandang sendiri, Lawet FC tak mau dipermalukan dengan tim tamu dan menjamu PSB Basin dengan jual beli serangan. Dengan 5 pemain macan muria yang mengokokkan tim Lawet FC, PSB Basin harus mengakui kemenangan skuad Lawet FC pada laga minggu kemarin. Gol pertama Lawet FC diceta oleh Ibnu Iqbal nomor punggung 6 pada menit 36 melalui kaki kirinya, sehingga kedudukan berubah menjadi 1-0. Masuk babak kedua, PSB Basin mulai memanas. Serangan bertubi-tubi ditandangkan untuk menerobos lini pertahanan tim Tuan Rumah. Namun sayangnya, beberapa peluang emas belum bisa ditandangkan dengan apik. Gol kedua diceta oleh Kapten Lawet FC Bangga Surya pada menit ke-77. Kedudukan sementara berubah menjadi 2-0. Watah Yasin pelatih PSB Basin mengaku kurang puas dengan permainan minggu sore kemarin. Meski anak-anak asuhnya terbilang cukup kuat mengimbangi tim lawan, hadirnya 5 pemain persiku juga dinilai membuat para pemain grogi. Sementara itu, pelatih Lawet FC Nur Setiawan mengaku puas dengan hasil pertandingan kali ini. Ia membeberkan kunci kemenangan pada permainan kali ini karena solidnya pemain dan kokohnya setiap lini saat pertandingan berlangsung. Permainan kurang memuaskan. Anak-anak apa, kurang presi, kurang banyak jalan. Mungkin evaluasi kedepannya bagaimana mas ini kan sesama tim peringkat lumayan cukup. Peringkat atas mas ini ya? Apalagi anak-anak apa yang main-main yang muda agak grogi soalnya sana main banyak persiku. Nah anak ada yang canggung, ada yang kelihatan takut tadi main. Apsennya Tris, apa, miktar? Iya sangat pengaruh besar, saat pengaruh besar kita depan ini nggak ada. Habis itu. Main kita motivasi anak-anak untuk main ya. 14 malam lagi, kita berpikir lagi tanggung jawabnya juga ya. Alhamdulillah sore ini kita poin penuh ya mas. Itu sudah tadi sampai sampaikan sebelum main, saya wakti-wakti harus poin penuh. Kita wakti kadang, tiap main kita harus bisa poin penuh. Faktor kunci kemenangannya melawan berjaga-jaga ini ya Pak? Kesituin pemain ya, kita selalu mengingatkan segal pemain ya. Sakser terus main berjaga-sakser. Ada faktor dari karena didominasi pemain persiku? Ya pastinya, kita hari ini lebih komplit ya dari yang sebelum-sebelumnya. Kita ketambahkan masalah sama. Di pertandingan lain, PS Kelumpit yang bertanding melawan Putra Jaya Tanjung Karang berhasil menang dengan skor 21. Di lapangan desa Tanjung Karang, sedangkan Persiloloram Kulon harus menelan kekalahan saat melawan Persi Gribik dengan skor 0-2 di kandang sendiri, yakni lapangan desa Loram Kulon kecewamatan Jati Kudus. Tim Liputan, Sumpanglima TV melaporkan.